Halo, kembali lagi bersama saya, Andi Setiadi di seri-nya Belajar Mako Excel Dasar. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang masuk melalui email. Di sini saya sudah mendapatkan sebuah pertanyaan. Kita lihat dulu pertanyaannya seperti apa. Nah, ini tanyaannya. Misalkan mau membuat ketika label 1, label 2, atau label 3, atau label 4 diklik, maka akan menampilkan pesan adakah caranya agar pertanyaan itu dibahas untuk saja. Oke. Jadi, di dalam user pom itu ada labelnya banyak, tapi begitu diklik itu akan menampilkan pesan ya, message box. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya dibuat satu kali saja. Oke, kita buat dulu si user pom-nya ya. Nah, bagi teman-teman yang juga memiliki pertanyaan tentang PBA, boleh ditanyakan melalui email. Nanti kita akan coba bahas melalui video ya. Email-nya di saya.setiadi.my.id Kita buat dulu sebuah pom. Misalkan di sini saya memiliki sebuah pom, kemudian kita tambahkan ponnya 12. Kita isi dengan label ya. Label 1, label 2, label 3, label 4, 5, 6. Nah, tanyaannya adalah bagaimana ketika ini diklik, itu akan menampilkan sebuah pesan, tapi hanya dibuat satu kali saja. Oke, sebelum ke sana kita coba buat dulu yang manual ya. Nah, untuk membuat pesan dengan mengklik label ini, itu bisa diisi dengan label 1 klik. Misalnya kita tambahkan pesan, message box. Hai, saya adalah, dan label, misalnya label 1, titik caption, misalkan. Setelah diklik. Nah, ini kalau kita jalankan, dan klik label 1, maka akan melakukan pesan, hai, saya adalah label 1, telah diklik. Itu baru satu ya, kalau kedua ini belum ada script-nya, jadi bisa melakukan sebuah pesan. Nah, agar bisa menampilkan pesan yang sama, itu perlu di sini kita tambahkan lagi script yang sama ya. Diklik lagi labelnya, kemudian yang ini kita copy. Labelnya menjadi label 2. Jalankan lagi, label 1, sukses. Label 2, sukses. Label 3, belum ya, karena belum ada script-nya. Nah, untuk menampilkan hal yang sama seterusnya, tentu ini harus diklik lagi, diisi lagi, seperti yang sama. Nah, tentu ini akan bekerja dari script ya. Alternatif yang pertama adalah kita bisa membuat sebuah subroutine baru ya. Misalkan di sini kita buat subroutine baru, misalnya sublabel klik. Misalnya, sublabel klik baru ini kita copy ke bawah. Hai, ini adalah label. Label ini kita ganti dengan misalnya label caption ya. Label caption. Nah, nanti label caption-nya dikirim dari si pengklik-nya. Jadi, di sini kita ganti menjadi label klik. Label klik. Spasi. Nanti kita kirim si label caption-nya ya. Berarti di sini kita isi dengan label caption. Label caption. Astring. Nanti si label klik ini menerima sebuah parameter label caption. Jadi, di sini label klik. Spasi. Label caption-nya apa? Label caption-nya adalah label 1. Tidik caption. Jadi, dikirim ke sini ya. Ini kita nge-copy ke 2 dan ke 3. Jangan lupa ini diganti menjadi label 2 dan label 3. Kita coba ya. Diklik. Hai, saya label 1. Tadi klik. Label 2 juga sama. Label 3 juga sama. Label 4 belum ya. Belum ada script-nya. Nah, untuk menambahkannya. Berarti seperti tadi. Double klik. Di sini kita isi dengan label klik spasi label 4 titik caption. Nanti ini. Kita coba. Label 4. Muncul ya. Saya high. Saya label 4. Telah di klik. Nah, itu alternatif pertama. Menggunakan sebuah subroutine baru. Lalu yang lainnya itu mengklik subroutine-nya. Atau memanggil subroutine-nya. Nah, kita lihat lagi sisi pertanyaannya. Adakah caranya agar perintah itu dibuat 1 kali saja? Nah, jika seperti ini. Berarti perintahnya diinginkannya adalah perintah 1 kali ya. Kalau ini kan mesti tetap dibuat per event ya. Event kliknya dibuat per label. Nah, bagaimana caranya? Si ini dibuat 1 kali saja. Caranya kita bisa menggunakan sebuah class module ya. Nah, disini kita buat dulu sebuah class module. Insert class module. Nah, ini kita hapus dulu. Kecuali ini. Kita hapus dulu semua. Nah, ini kosong di script-nya. Di sini, di class module. Kita akan menangkap event-nya ya. Dengan public with event. Misalnya, kita akan ambil label-nya menjadi namanya mylabel. As mspom. Label. Jadi, kita akan menangkap semua event dari label ya. Jika ininya adalah sebuah textbox, berarti kita akan tangkap ininya menjadi textbox. Textbox ya. Kalau misalkan kita akan tangkap event-nya si textbox. Karena kita akan menangkap label, berarti disini kita isi dengan label. Baru dari sini, kita akan buat sebuah event kliknya seperti tadi ya. Nah, disini tadi kan kalau misalkan kita double-click ini. Itu membuat sebuah event label 1 klik ya. Kalau disini kita double-click lagi label 2. Label 2 klik. Nah, kita akan buat ini dalam 1 kali event disini. Jadi, public mylabel klik. Public sub ya. Public sub mylabel klik. Nah, my kok beda. Harusnya disini sama. Nah, mylabel klik. Jadi, sama seperti ini. Kalau ini label-nya berbeda-beda. Kalau disini kita buat 1 label ya. Baru disini misalnya kita masukkan ke sini. Yang ini baru kita masukkan ke class module ya. Disini. Ininya menjadi mylabel. Jadi, caption. Karena si mylabel ini adalah sebuah label ya. Nah, seperti ini. Ini untuk event dan juga script yang akan kita isikan. Sudah beres. Ini kita hapus. Setiap perlu lagi. Ini kita hapus. Nah, disini di user.pom. Itu kita isikan di init ya. User.pom.init. Init. Nah, ini disini. Kita buat dulu collection-nya. Dengan deklarasi. Misalnya kita beri nama. Mlabel. Itu sebuah collection. Nah, collection. Kemudian juga kita buat dim. Class. Model-nya ya. Class label misalnya. Nah, kelas 1. Nah, ini. Nah, ini jika disini kita ganti dengan nama. Class-nya disini kita sesuaikan ya. Karena disininya kelas 1. Berarti disini kelas 1 juga. Nah, itu kita set si mlabel ini adalah sebuah collection. As new collection. Nah, kemudian si label ini. Ini label collection. Akan kita isi dengan semua label yang ada di user.pom ya. Disini kan ada label 1 sampai dengan label 6. Kita akan masukkan semua label tersebut ke label collection ini. Mlabel as new collection. Kita bisa melakukan sebuah pengulangan ya. Por i. Cuma dengan 1. Itu 6. Karena labelnya ada 6. I-nya kita diklasikan dulu. Dim i as integer ya. Jangan lupa next. Next i. Por i 196. Kita set si kelas labelnya. Kelas label. Kita isi dengan new class. Satu ya. Genai objeknya dari kelas module. Kemudian kita set lagi. Set. Kelas. Label. Titik my label. Nama label ini yang tadi sudah kita buat disini. Ini yang kita tangkap eventnya dari ms.pom label ya. My label kita isi dengan me. Control. Namanya adalah label. Dan i ya. Jadi nanti ada label 1, label 2, dan selanjutnya. Itu akan masuk ke my label. Kemudian kita tambahkan collection-nya. Kls. Label. Titik add. Kls. Oh mlabel ya. Collection-nya mlabel. M. Mlabel. Titik add. Kita tambahkan collection-nya. Item-nya adalah dari cls. Label. Jadi sudah diisikan dari sini. Kita masukkan collect collection. Key-nya dari mlabel. Titik count ya. Plus 1. Kita kompet dulu ini ke string. Cstr. Maksudnya ini. Kita coba dulu apakah jalan atau tidak. Kita klik. Belum jalan ya. Kita lihat lagi. Kodenya. Ini labelnya kita keluarkan ya. C-collection-nya kita keluarkan dari. Ini kan lokal. Pariabel lokal kita keluarkan menjadi pariabel. Global ya. Dalam satu module. Di sini kita. Dan binahkan. Menjadi ke atas. Mlabel class collection. Kita prepate aja. Kita coba lagi. So ya. Hi. Saya ada label 1. Telah di klik. Klik 2. Hi. Label 2. Telah di klik. 3. Juga sama. 6. Juga sama. Jadi sekarang. Si label ini. Event-nya hanya satu kali ya. Dibuat dari class model di sini. Nah. Kalau kita tambahkan lagi sebuah label. Label 7. Label 8. Label 9. Itu hanya perlu menambahkan di sini saja. Por. 1 sampai dengan 8 misalnya. Itu otomatis akan mendapatkan event juga ya. Nah. Label 8 telah di klik. Label 7 telah di klik. Oh ya. 9. Bukan masuk ya. 9 harusnya di sini masuk. 9. 9 juga masuk ya. Hai saya ada Label 9 telah di klik. Nah ini juga kalau misalkan kita ganti nama. Misalkan di sini kita ganti dengan caption-nya. Andi. Yang ini ganti dengan Robi. Ini kita ganti dengan Elsa. Dengan Dewi. Ini juga akan menampilkan pesan sesuai dengan namanya masing-masing. Kita coba ya. Andi. Hai saya adalah Andi telah di klik. Robi telah di klik. Elsa telah di klik. Karena si ini caption-nya sudah kita masukkan di. Di. Wasbelul ya. My Label Caption. Di sini. Nah itulah cara untuk membuat. Si event label itu di klik dalam satu kali saja. Jadi pertanyaan dalam email tadi sudah saya jawab. Bagaimana caranya membuat sebuah. Bagaimana caranya membuat. Perintah satu kali untuk label satu, label dua, dan tiga, dan seterusnya. Untuk mendapatkan suara pesan. Jawabannya seti ini. Dia dibatuluh sebuah collection di user pom-nya. Kita dibatuluh collection untuk menampung si label-nya. Kemudian si label ini di dalam class value-nya kita tangkap dengan with event ya. With event label dari pom-label. Baru kita tampilkan pesannya sesuai dengan yang label klik ini. Oke itu saja untuk video kali ini. Jika teman-teman juga memiliki sebuah pertanyaan yang sama. Silahkan. Atau sebuah pertanyaan tentang giveaway ya. Silahkan email. Ke. Email. Ke saya. At setiadi. Dot my.id Nanti video. Nanti email yang masuk. Saya akan coba buatkan video untuk pembahasannya. Oke terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Dan juga di share. Sampai jumpa di video selanjutnya.